Salam Bapak Ibu Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta yang dikasih oleh Kristus. Pada saat ini saya ingin menyampaikan pesan pastoral dan renungan firman Tuhan. Dan saya rindu renungan firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Saya ingin mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Matius fasal yang ke-6 ayat 31 sampai dengan 34. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus mengakui dengan jujur. Sejak pemerintah mengumumkan status darurat nasional virus corona di Indonesia. Kita semua, Saudara-saudara, diliputi oleh perasaan cemas, perasaan takut, perasaan khawatir. Dan mungkin ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang menghantui pikiran kita. Berapa lama kondisi seperti ini akan saya alami? Bagaimana saya membayar gaji karyawan saya, memberikan THR kepada karyawan saya? Bagaimana masa depan usaha, pekerjaan, dan bisnis saya? Namun di dalam Injil Matius fasal yang ke-6 ini, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada saudara dan saya supaya kita tidak khawatir di dalam hidup ini. Kekuatiran yang dimaksudkan oleh Yesus di dalam bagian ini bukannya berarti, Saudara, Kita tidak boleh memikirkan akan kesusahan hidup yang sedang kita alami pada saat ini. Jangan khawatir yang dimaksudkan oleh Yesus di dalam bagian ini juga, Yesus tidak bermaksud untuk kita tidak peduli akan hari esok. Tidak peduli dengan masa depan kita. Tetapi, Saudara, kekhawatiran yang Yesus maksudkan di dalam bagian ini adalah, Jangan sampai, Saudara, kita begitu merisaukan, Begitu kecemasan, kegelisahan itu menguasai akan diri kita. Sehingga, Saudara, pikiran kita terus-menerus dikuasai oleh ketakutan, kegelisahan, Akan kemungkinan-kemungkinan negatif yang mungkin terjadi di depan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Dan, di dalam bagian ini, Saudara, yang dilarang oleh Yesus adalah, Jangan sampai kita sedemikian risau akan hari esok, Sehingga kita, Saudara, meragukan akan kebaikan, pemeliharaan, Dan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seorang dokter di Amerika Serikat, Almarhum Dr. Mayo, Dia pernah mengucapkan kalimat seperti ini. Kekuatiran itu mempengaruhi sirkulasi dan seluruh sistem saraf dalam tubuh kita. Saya belum pernah menemukan ada orang yang meninggal karena kebanyakan kerja. Tetapi saya kenal banyak orang meninggal karena tertekan oleh kecemasan dan ketakutan yang sangat hebat. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kekhawatiran itu sebenarnya adalah sebuah pemborosan energi, pikiran, dan emosi kita. Nah, Saudara-saudara, di dalam ayat 31 sampai dengan 34 ini, Ada dua alasan penyebab, Saudara, mengapa kita seringkali khawatir dalam hidup ini. Yang pertama, Saudara, oleh karena kita tidak mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Akar dari kekhawatiran itu sebenarnya adalah ketidakpercayaan kepada Tuhan. Itulah sebabnya, Saudara, di dalam ayat yang ke-32, Yesus Kristus menggolongkan orang-orang yang terus-menerus dikuasai oleh kekhawatiran di dalam hidupnya itu seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, Saudara, saya pernah membaca satu buku yang mengatakan, jika kita orang Kristen terus-menerus dikuasai, dibelenggu oleh kekhawatiran di dalam kehidupan ini, sebenarnya kita tergolong orang-orang Kristen yang ateis secara praktis. Maksudnya apa, Saudara? Maksudnya adalah kita percaya di dalam otak kita, di dalam pengetahuan kita, di dalam pikiran kita, Tuhan itu ada. Tetapi di dalam prakteknya, di dalam kenyataan sehari-hari, Saudara, kita menyangkali akan keberadaan Allah dalam hidup kita, kita tidak mau melibatkan Allah di dalam kehidupan kita, dan kita kurang mempercayai kemampuan Allah memimpin dan memelihara akan kehidupan kita. Yang kedua, Saudara, penyebab daripada kekhawatiran yang sering kita alami adalah seringkali di dalam hidup ini, Saudara, kita berusaha ingin menjadi pemegang kontrol sepenuhnya atas setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara, di dalam ayat yang ke-34, Yesus berkata, Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Maksudnya, Saudara, manusia itu adalah satu makhluk yang memang hidup di dalam kekinian. Kita adalah makhluk in the present, hidup hari demi hari. Manusia adalah makhluk, Saudara, yang tidak mungkin kembali ke masa lalu, dan kita juga tidak mungkin bisa melompat ke hari esok. Selalu di dalam kehidupan ini kita melewati hari demi hari, dan Tuhan ingin mengajar kita hari demi hari, kita bergantung kepada Dia. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara, hidup ini akan terasa sangat berat, akan terasa sangat melelahkan. Ketika kita membawa luka-luka masa lalu kita yang belum terselesaikan, ditambah dengan beban hidup kita di hari ini, ditambah lagi dengan kekhawatiran kita akan hari esok, maka ini adalah sesuatu yang akan merampas sukacita kita, gairah hidup kita, di dalam menjalani kehidupan hari-hari yang Tuhan berikan buat kita. Yesus berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat ini juga ingin menegaskan bahwa kita bukanlah pemegang remote control di dalam kehidupan ini. Kita tidak dapat memastikan 100% apa yang terjadi di depan kita, walaupun, Saudara, sebagai manusia kita dipanggil untuk tetap bekerja merencanakan hidup ini dengan sebaik mungkin. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini juga mengingatkan kepada kita, bukan berarti, Saudara, kita tidak perlu merencanakan segala sesuatu di dalam hidup ini dengan sebaik mungkin. Tuhan punya bagiannya, manusia juga punya bagiannya. Maka tugas kita adalah, marilah kita mengerjakan bagian dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Dan kita percaya penuh bahwa Tuhan yang maha baik akan memimpin dan memelihara kita. Tuhan memberkati kita semua.